Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Iyerbat Mintong yang membahas Susu seputar racket Ya langsung saja bosku Kali ini di depan kita Ada salah satu racket yang dari brand Yang cukup terkenal Brand Flypower Serinya Flypower Nanggala Kita perhatikan dulu bos Bosku dari endcapnya dulu Ya masih seperti Flypower sebelumnya Kali masih ada Flypower dengan logo Flypower Warna emas Warna kuning emas Seri pro Flypower yang Boleh dibilang Harga murah Atau harga terendahnya Flypower Terus kita Ke atas ke gripnya Gripnya ini G5 Menurut ukuran saya ini Gripnya G5 Akunnya Akunnya juga standar Sama dengan seri K5 Sada Terus dengan nama serinya Disini ada tulisannya Spesifikasi racket Beratnya di 86 gram Plus minus 2 gram Balance pointnya ada di 290 String tensionnya 24 sampai 28 lbs Serta stiffnessnya Tertulis Fairflex Terus kita ke Shafnya juga ini Ada Nama brandnya Nama seri dari Flypower ini Flypower Nanggala Yang mungkin Mengambil nama daerah Atau nama Pusaka Atau mengingatkan Kembali kita ke Tenggalamnya kapal KRI Nanggala Terus kita Ke Shafnya ini Shafnya ini lumayan agak Standar ya bosku Tidak terlalu slim Juga tidak terlalu Over ya Ukurannya Terus kita ke Framenya Disini Dengan corak warna Biru batik Dipadukan dengan warna-warna hijau Merah Hitam Dan yang menarik juga ini Disini Framenya Agak lonjong Isometrik Tapi agak lonjong ke atas Di atasnya tertulis Aerodynamic frame Kita lihat Framenya Framenya agak lebar Jumlah gromitnya Kalau tidak salah Tadi ini Kisaran 72 gromit Kisaran 72 gromit Dan yang menarik ini Framenya agak lebar ya bosku Ya seperti Racket Pro S Seespot 1000 gen 3 Atau Bahkan Lebar frame nya ini Ya boleh juga dibilang Lebarnya itu seperti Play power tornado 800 ya Serinya Jadi racket ini mungkin Khusus untuk Pemain power ya Ya Seperti inilah Desainnya bosku Dan coloring nya Cukup menarik Di framenya Yang warna biru ini Ada logo-logo Apa ada Ukiran-ukiran batik Begitu Motif batik Meskipun tidak full Tapi ya Boleh dibilang Cukup menarik Tejo ini ada Play power Yang kita bahas ini dulu Di Shaf nya ini Kalau menurut saya Panjang racket ini Ya standar ya bosku 675 Panjangnya 675 Cuma Di bagian Shaf nya ini Sebenarnya pendek Kalau diukur dengan Racket-racket Sekarang ini Atau Play power Play power Sebelum-sebelumnya Bahkan itu Racket-racket Dari Breng-breng Lain Seperti Yonex Atau Lini Ini Shaf nya ini Sebenarnya pendek Meskipun Ukuran panjang Dari Ujung frame Sampai di Ujung Gagangnya ini Panjangnya Normal ya 675 Cuma Yang panjang itu Hanya ada di Bagian Frame nya ini Frame nya Lonjong sampai ke atas Jadi ukurannya Sampai 675 Tapi kalau Kita ukur Khusus untuk Shaf nya saja Mulai dari sini Sampai ke sini Sampai ke sini lah Itu Boleh dibilang Pendek Jadi yang panjang ini Frame nya ini Ukuran frame nya Panjang Meskipun Bentuk frame nya ini Sometrik Jadi agak Balonjong ke atas Terus yang saya Rasakan pada Batang Shaf nya ini Itu Tidak sesuai Dengan yang Apa yang Terspesifikasi Yang tertera pada Racket ini Yang itu Fairflex Tapi yang saya Rasakan ini Justru Medium Bahkan mendekati Medium Steve Yang saya Rasakan Terus kita Coba timbang Dulu racket nya Berapa Dan Balance point nya Berapa Kita timbang Dulu ya Bosku Sana tertera Sisi nya Kita timbang Berapa Jadi beratnya Masuknya di 89 gram Ya Masih di 3 u lah Terus kita Hitung Balance point nya Berapa Balance point nya Ada disini Kita ukur Balance point nya Ada di Angka 293 Jadi Boleh dibilang Racket ini Karakter nya Karakter nya Power Bagaimana feel Pemakaian nya Simak terus Video saya Bosku Insya Allah Kalau ada waktu Kita senar racket ini Dan kita Lihat Bagaimana Performa nya Di lapangan Meskipun Boleh dibilang Bahwa racket ini Racket yang Loh Racket seri-seri Bawanya dari Play power Tapi secara Desain Dan Kalering nya Boleh dibilang Racket ini Lumayan Menarik Mungkin sekian Dulu dari Video dari saya Bosku Tentukan Senjata kalian Beda tangan Beda rasa Salam Fly power